Halo sahabat Dedy channel, jumpa lagi sama saya tentunya Dedy Soe Henda Kali ini saya akan mengajak anda untuk belajar all about tentang psikologi Dari awal sampai akhir, bagaimana kita perkenalan sampai bagaimana menggunakan dan memecahkan beberapa masalah Tentunya hanya ada di video all about psikologi ini Sahabat juga bisa memilih di durasi mana saja mau memutarkan sesuai dengan keperluannya Nah, jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kita bisa membangun dan bisa berbagi bersama Dan selamat menyaksikan Pertama, kita masuk ke dalam halaman psikologi Kalau setelah masuk ke dalam halamannya, ya pasti dong kita pergi ke sign up sebagai instruktur atau sebagai guru Ya, karena kita akan mendaftar sebagai guru, maka anda sebagai guru atau pengajar wajib mengisi Diodata Diodata yang pertama revisi adalah first name atau nama pertama dan last name atau nama akhirannya Lalu masukkan email address yang kalian miliki tentunya Dan ini emailnya harus terverifikasi Tidak boleh email-email bodong gitu ya Jadi harus email beneran Dan juga passwordnya, kalau bisa passwordnya kombinasi Antara huruf, angka, dan simbol ya supaya lebih kuat Tapi yang mau ditulis ya Jangan sampai lupa Karena kalau lupa bisa berabe tentunya Oke, sebagai konfirmasi password setelah itu Ada beberapa checklist-an yang harus kamu Checklist yaitu adalah By clicking register, you are agreeing to our privacy policy Jadi itu wajib di klik ya sahabat Oke, kalau sudah di centang Tinggal klik register Setelah register nanti Sahabat akan ditanya beberapa pertanyaan Seperti country, state, city Ya tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan Ya, Indonesia, state-nya Ya, terus juga ada city-nya Seperti Jakarta dan sekolah Nanti diisi bisa dengan mengetikan nama sekolahnya yang sudah terregistrasi di sekologi Contohnya disini Nama sekolahnya adalah SMK Negeri 63 Jakarta Diklik tombol search-nya Lalu dipilih sekolahnya Selesai Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan beberapa menu Ya, di menu sekologi Yang pertama tentang akun, dashboard akunnya Ya, ini ada profile setting Ada notifikasi ya Notifikasi di mana ada beberapa pemberitahuan Baik dari members Ataupun juga dari luar Yang menotif kepada kita Ya Selanjutnya kita geser ke samping Ada pesan Di mana ini pesan adalah pesan Seperti pesan Private atau direct message ya Dari member ke kita Dan juga ada kalender Di mana kita membuat sebuah agenda Di setiap tanggalnya Di mana kita mengajar Ujian dan sebagainya Lalu ada aplikasi Yang mana aplikasi ini Akan tersambung dengan Aplikasi sekologi Ya, setelah lagi ke sampingnya Ada menu search Di mana kita bisa mencari sesuatu Hal yang ini kita Tahu Di seputaran sekologi Kita bisa mencarinya Dan kita akan langsung ke menu Selanjutnya adalah Research Research ini adalah Daftar pustaka atau Tempat kita menyimpan File, data, video, gambar Soal, artikel Dan lain sebagainya Kita bisa menyimpannya di source Di mana source itu ada Menu search untuk mencari Materi atau personal Itu adalah data sendiri Public adalah data kita Di public ini data umum Jadi orang-orang yang berbagi Terus juga ada data group Di mana kita sudah tergabung Dengan grup sekolah yang ada Dan juga ada Selanjutnya adalah aplikasi Di grup aplikasi ini Kita tinggal memilih Setuju atau tidak setuju Untuk menyambungkan aplikasi-aplikasi yang kita miliki Seperti Google Drive Youtube Dropbox Dan many more Kita bisa centang Kita bisa pilih Untuk bisa disambungkan dengan sekologi kita Selanjutnya ada menu group Di menu group ini Kita bisa tergabung dengan grup mana saja Tentunya Bisa dengan grup bahasa Matematika Atau grup apapun yang kita sukai Dan kita ingin banyak belajar Atau kita ingin bergabung dengan grup tersebut Kita bisa memilih My group Join group Atau create group Baik Selanjutnya ada menu kursus Menu kursus ini adalah Di mana Ini adalah ruang Ruang belajar Ruang belajar sahabat Ini adalah di kursus Kita bisa create a kursus Langsung Ataupun juga di my join Dan disini upgrade Kita bisa meng-upgrade Sekologi kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa